Apa ya cerita lucu? Kalau hari ini gak ada cerita lucu ya? Coba Zia ingat-ingat cerita lucu Apa yang lucu ya? Apakah Zia sudah pernah cerita Soal Zia makan kantong plastik? Jadi ini adalah cerita Zia dan kantong plastik Jadi kalian tahu bagaimana Di beberapa high-end restoran Eh ya high-end, gak high-end juga sih Kita sebut saja Di salah satu Restoran yang cukup popular Terhadap all you can eatnya Ada yang dia tuh Kantong plastiknya tuh pake kayak It's made out of cassava Pokoknya kayak kantong plastiknya tuh dibuat dari Ceritanya kantong plastik Biodegradable plastic bag Kind of thing Jadi kayak dibuat dari cassava gitu kan ya Terus kantong plastiknya tuh lucu teksturnya guys Jadi kayak apa ya Kayak selaput gitu loh Kayak kantong plastik yang kresek-kresek Yang crispy bunyinya kalau dipegang itu loh Terus kayak kelicin-licin di tangan Dia tuh kayak agak keset Sejak pikir ini bisa dimakan gak ya Kan dari singkong gitu kan Terus akhirnya Ya pas udah sampe Terus kayak Udah sampe rumah Udah dikeluarin Kayak sisa apa Kayak yang dibungkusnya gitu Ya Zia gigit dong Zia gigit dong Zia gigit dong kantong plastiknya tuh kayak Terus dia kayak semacam melebur Melebur di lidah gitu Bukan ancur sih Tapi kayak Menyatu Kayak Kayak jadi kayak lembek-lembek Gak jelas gitu Sumpah tapi ada rasanya Ada rasanya Jadi dia tuh rasanya kayak agak manis-manis gitu Manis-manis Terus kayak Kayak bisa dimakan Zia tidak makan satu kantong plastik Jadi Zia cuman gigit dikit doang It's a very unique taste Kalo kalian suatu hari nanti menemukan kantong plastik yang serupa Zia sangat menyarankan Untuk kalian juga coba jilat dan gigit Oke Teksturnya sangat menarik di lidah Itu gurme Neither conventional plastic nor bioplastic should be ingested Bioplastics used in food and beverage packaging are approved for food contacts But are not suitable for human consumption Oh guys never mind Don't eat it Okay I already did it for you Why? Because I'm not human So it's fine But because you guys are You know You shouldn't eat it Just telling you that it tastes kind of sweet And because of its very unique texture I feel like I feel like you can actually eat it But like turns out you shouldn't Okay Zia kan automaton Jadi tidak apa-apa I'm not human So it's fine Begitu Cerita lucunya Semoga cukup lucu ya Terima kasih telah menonton